Intro Om Ada kamar kosong gak? Saya tanya begitu Terus si om itu bilang begini Kamu kan yang kemarin kesini kan? Ya om Kan udah saya bilang, gak ada Ya om siapa tau ada yang keluar hari ini om Saya bilang begitu Terus Intro Tahun 92 Beberapa hari setelah saya menginjakan kaki saya di Surabaya Saya tiba-tiba diusir oleh Kakak kos Atau pengelola kosan di tempat saya Waktu itu beliau bertanya seperti gini Dek, sik sebentar Loh, kamu tuh kuliah dimana? Bukan ITS ya? Bukan mas Dimana kamu? Di ITS Mungkin anda gak pernah denger mungkin Saya kuliah tuh dimana? ITS Institut Teknologi Aditama Surabaya Nah Kalau dulu sering disebut namanya Swastanya ITS Sebagian Ada yang ngeledek juga ngomong Esok turuan, turu sarjana Kemudian kisah ini berlanjut Loh, aku kirain kamu itu kuliah di ITS Oh enggak mas Kakakku yang di ITS Jadi kebetulan Kakak saya memang kuliah di ITS pada saat itu Terus kemudian mencarikan saya kosan Nah, saya diletakkan di rumah kos itu Terus beliau bilang begini Wah, gak bisa nih Dek Ini khusus anak-anak ITS nih Kamu harus cari kos nih Di luar, gak bisa disini Waduh, mas Wah, tapi sekarang kan susah banget mas Aku minta waktu mas ya Untuk cari kos Ya sudah lah Segera ya Nah, sudah Saya tuh kalau udah di seperti itu Saya tuh rasanya udah gak enak banget gitu Kayak perasaan kayak Hina banget saya ngekos disitu Terus diusir gitu Jadi saya udah waktu itu janji aja Sesegera mungkin Dalam tiga hari saya akan cari kos Nah, mulailah di hari pertama Dari pagi jam delapan Saya nyari kos sampai jam 11 malam Saya keliling tuh Jalan kaki Karena emang belum ada transportasi Buat saya pribadi kan disana kan Dan lagian uang saku saya sangat terbatas Hanya 125 ribu sebulan Nah, ini nanti ada kisah lanjutannya Tentang masalah uang saku yang sebegitunya itu Bagaimana caranya hidup kan Nah, hari pertama saya berangkat Untuk cari tempat kos Saya langsung nyantol sebetulnya Di satu tempat Namanya Abadi Surya Jadi Di depan kosan itu ada toko Stationery namanya Abadi Surya Di belakangnya itu kos-kosan Sampingnya ada Bang Panin Sampingnya ada Narutama Jadi diapit kanan-kiri Sampai disitu Saya sempat lihat sebentar gitu kan Terus, wah saya srek gitu kan Terus saya tanya kepada Si om yang punya rumah kos Terus saya tanya begini Om, ada kamar kosong gak om? Terus om itu bilang begini Ya, kamu hari gini Kamu nyari kosan Tiga bulan yang lalu juga udah penuh di book Terus saya ya bilang begini Ya om, siapa tau ada yang kosong om? Kalau ada om ya Buat saya Saya suka om, tempatnya Nyaman Saya bilang begitu Ya, ya, ya Komuninya bilang begitu Jadi memang gini Waktu saya masuk itu kan berarti kan Sudah mulai hampir Matrikulasi kan Atau ospek lah ya sebetulnya Jadi sudah bisa dipastikan bahwa Tempat kos sekitar kampus itu jelas Ya sudah full Lah itu kosannya itu di jalan raya Arief Raman Hakim Yang kampus saya juga di jalan Arief Raman Hakim Jadi cuma tinggal jalan kaki itu Kira-kira 5 menit 10 menit lah itu sudah sampai Oke Saya cari keliling tempatnya lain Tempatnya lain Tempatnya lain Permasalahannya adalah Semakin jauh Dan gak bener-bener murah banget Termasuk juga mungkin di luar budget saya pada saat itu Kemudian Saya istirahat Kembali lagi saya tidak mau Melihat si kakak kos tadi itu Di sana saya Oh lah saya bagaimana pulang sampai malam aja Saya jadi tidur istirahat di Masjid Sampai malam pada saat saya pulang Selesai Keisauan harinya Saya Berjalan lagi Mencari tempat kosan lagi Karena di hari pertama Gak ada yang serk kecuali satu tempat Saya coba keliling ke Bagian tadinya sebelah kiri Sekarang ke sebelah kanan Cari sisir-sisir Tempat kosan Di dekat Arif Rahman Hakim Gak dapat lagi juga Terus hari kedua itu Saya sempatkan untuk datang lagi Ketempat kos Yang saya serk tadi Di jalan Arif Rahman Hakim Abadi Surya itu Kemudian saya Saya tanya lagi kepada si Om Om Ada kamar kosong gak? Saya tanya begini Terus si Om itu bilang begini Kamu kan yang kemarin kesini kan? Ya Om Kan udah saya bilang Gak ada Ya Om siapa tau Ada yang keluar hari ini Om Saya bilang begitu Terus Ya mana ada Om itu agak sedikit senyum Setelah itu ya Ya mana ada Om baru sehari udah keluar Ya siapa tau Kan ada keajaiban Saya bilang begitu Terus Gak ada Gak ada Nah zamannya Waktu itu kan HP juga belum ada ya Jadi Saya Udah cuman bilang gini lagi Om Kalau ada ya Om ya Tolong Om Sisikan buat saya Om Ya 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 Maksudnya itu kan nanti saya Kembali lagi kesitu gitu loh Sudah Keling-keling-keling Sampai jam 10 Malem Pulang saya Setelah itu besok paginya Udah Saya gak kepikiran ke tempat yang lain Kenapa? Sudah saya sisirin kanan-kiri Sekitar belakang juga sudah semuanya Mau kemana ya? Udah Saya ke tempat itu lagi Dan saya ngomong seperti gini lagi Om Ada kamar yang kosong gak Om? Terus Ya jadi ketika kalinya kan saya kesana Dan kemudian si Om bilang begini Kamu mau tiap hari kesini? Terus tanya kamar kosong Beliau bilang begitu Terus saya bilang begini Ya Gini Om Saya gak tau kenapa Om ya Feeling saya Sangat kuat Saya kayak harus kos disini loh Saya bilang gitu sama Sama si Om Terus Dia bilang Ya senyum-senyum begini Terus saya lanjut lagi Om Om coba boleh gak Om Om inget-inget lagi Apa bener Gak ada kamar yang kosong Siapa tau ada kamar yang kosong Mungkin ruangan kosong Yang bisa saya pakai Buat tempat saya tinggal Terus Beliau bilang gini Ya kalau ada itu ya pasti Udah aku kosin kan Namanya juga duit Nah itu Om Terus saya Ya siapa tau Om Ada satu kamar aja Om Buat saya Terus Om Nginget sebentar gitu Terus gini Ada sih Dulu kamar anak saya Terus Saya pakai buat gudang Gak banyak barang sih Kamu mau lihat Ah boleh Om Boleh Om Nah sudah Saya lihat kan Barangnya cuma dikit sebetulnya Cuma Apa ya Rak-rak sedikit lah gitu ya Nah kalau dikeluarkan sebentar juga bedes Itu kan Nah Saya langsung bilang gini Om Saya mau ini Om Berapa Om Satu kamar 50 ribu Waduh Saya gak punya budget segitu kan Kalau berdua Om Kalau berdua ya 60 ribu Jadi satu kamar berdua Kalau 60 ribu berarti 30 ribu per orang Ya sudah Om Berdua Om Saya bilang begitu Yaudah kalau gitu Aku beresin deh Om ini saya kasih Tanda jadi dulu atau bagaimana Om Udah gak usah Nanti kamu pasti kesini kan Oh iya Om Bisa kesini Om Nama saya Jaya ya Om ya Oh iya ya Ya sudah Nanti aku tunggu ya Aku beresin duluan Ya Om Nah sudah saya Hari itu juga saya masuk Nah saya teringat nih 30 ribu Terus saya harus cari Temen Temen satu kamar Siapa ini Nah saya teringat Kawan saya Ada waktu itu yang Barusan kenal Barusan kenal sih Bukan kawan banget ya Namanya Iwan Dia lagi cari tempat kos Kakaknya ada kosannya Di deket kampus saya Saya datang itu Di tempat kakak kosnya Mbak Ika namanya Mbak Iwan sudah dapet kos Oh belum Mbak Aku dapet kosan mbak Saya bilang begitu Nah Jadi akhirnya Si Iwan ini menjadi Temen kos saya Pertama kali Anak tuban Saya kos disitu Sudah pindah hari itu juga Saya angkat bareng-bareng Yang seneng saya Kenapa Gak lihat si muka emas Yang ngusir saya tadi Itu kan Jadi saya gengsi banget gitu kan Nah tempat kosan itu Tidak hanya menjadi tempat kos yang pertama saya Tapi menjadi tempat kos yang terakhir saya Sempat memangkan Saya Waktu di semester Berapa? Tiga gak usah lah Atau tahun kedua Kakak saya Ngajakin saya Untuk ngontrak Satu tempat bersama Nah Tapi kemudian Pas pada saat kakak saya Sudah lulus Sudah dapet kerja Saya terpaksa kos lagi kan Saya ngkos terakhir kali itu Ada di tempat itu lagi Itu yang Di tempat yang dimana Saya cerita bahwa Kawan kos saya Bernama Habib Agil Asegaf Atau di dalam video saya Penegur Kesomonganku Oke Ini bukan cerita pertama kali saya Ngeyel Sehingga mendapatkan sesuatu Sesuatu yang saya inginkan Tapi Juga bukan cerita Bahwa Probabilitas 100% Yang saya ngeyel Saya mendapatkan apa yang saya inginkan Bisa jadi juga Mungkin Kegagalan saya pada saat saya ngeyel Juga termasuk banyak Cuma gak saya pernah pikirin Saya hanya mengenang Apa yang berhasil saja kan Buat saya begitu saja Buat memberikan semangat Atau anchor positif Bagi diri saya Maknanya apa sebetulnya Jangan Mudah menyerah Jangan mudah menyerah Terhadap apa Sesuatu yang kita Yakini Cerita ini Tidak satu kali Sebetulnya Banyak hal Yang saya lakukan Tapi tentu saja Tidak dengan cara yang sama Persis plak Jangan Teman-teman nanti Tiba-tiba datang Terus ngeyelnya Persis plak Seperti itu Jadi apa hikmahnya Dari Cerita saya The power of ngeyel tadi itu Seringkali Pintu peluang itu Tertutup Kita ketok pintu itu Masih tertutup Kita ketok lagi Masih tertutup Kita ketok lagi Dikaplok Sama Yang Punya rumah Ya sudah Pindah ke tempat rumah yang lain Atau mungkin pakai cara-cara yang lain Ini yang disebut namanya Ngeyel dengan strategi Jangan mudah menyerah Dengan Apa yang sudah menjadi Ketentuan bagi kita Bisa jadi Allah Menginginkan kita Lompat Dari satu takdir Ketakdir yang lain Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton